Intro Bubar, ngapain? Bisa jangan berisik gak? Ya enggak, cuman ngapain itu berdiri begitu kayak patung Hei, kamu gak liat apa Bubar tuh mirip siapa coba? Mirip siapa? Coba, 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 pegang. Oh, saya tau. Mewah, kacamata mewah. Johnny Iskandar? No, Johnny Iskandar. Siapa sih? Paris Hilton. Ini Paris Hilton, ini Paris Dakar kayaknya nih. Paris Dakar. Kalau anjingnya sih mirip. Pempat racing kali ya. Anjingnya mirip. Ini memang anjingnya Paris Hilton juga ya Cihuahua. Punya Bubar? Bukan. Ini siapa? Itu temen saya. Halo, ini temen saya dari tadi, dari sini. Nenatin kamu aja tuh. Ya tadi anjingnya nganggur, saya pinjem deh buat pemotetan ala-ala Paris Hilton. Ini namanya anjing Cihuahua. Makan dulu. Itu lumba-lumba. Cihuahua. Mas, ini anjingnya Paris Hilton, Mas? Iya, jenisnya Paris Hilton juga piara Cihuahua. Cihuahua tuh anjingnya memang gak bisa gede ya, kayaknya segini aja. Iya, anjing paling kecil di dunia. Paling kecil di dunia ya, kayak kucing ya, lucu banget. Oh, anjing paling kecil ya. Ini kan bulunya panjang ya, yang punya Paris Hilton, kayaknya bulunya pendek ya? Iya, kalau dari Cihuahua, dari bulunya ada dua jenis bulu. Smooth coat, yang kayak di piara Paris Hilton, kalau yang ini yang long coat. Oh, long coat sama smooth coat. Ini kalau dipelihara, susah gak sih meliharanya? Enggak sih ya. Gak, maintenance-nya juga gak terlalu ini sih, paling mandi, mandiin, itu juga paling seminggu atau dua minggu sekali. Karena kirain kan kalau anjingnya, terkenalkan gara-gara Paris Hilton punya, takutnya perawatannya sama, kayak Paris Hilton. Dia tegang ya? Tegang kok ya, takut ketinggian kali. Harus dipeluk. Terbawa aja ya. Harus dipeluk, takut tinggian kayak... Cip, beri lagi. Ini karakternya seperti apa sih kalau Cihuahua itu? Kalau karakter umumnya, dia sebenarnya karena anjing kecil ya, rata-rata sih penakut ya, sebenarnya. Jadi makanya untuk dapet karakter yang berani kayak gini, maksudnya di tempat asing, dia tetap happy kayak gini, gak gampang. Kamu jangan penakut dong, yang semangat, yang kuat, yang hebat. Makin takut yang gampang. Ini ngomong-ngomong di rumah dipakein langkeng gak dia? Atau dipagerin buat anjing? Di rumah iya, di kandang gitu, pagi kita lepasin. Jadi mereka main gitu, pasang pagar, kita lepasin bareng-bareng gitu, jadi mainan. Kayak tetangga-tetangga gitu punya anjing juga gak sih? Tetangga ada yang punya. Suka ngobrol gak sesama anjing gitu? Lebih ke apa ya, ngobrolnya ya ini ya, biasa melolong. Sapa-sapaan doang? Melolong, gitu. Sementara pak, pak ini saya, wik saya makin lama makin ke belakangnya, saya judulnya kayak luas banget. Baru sadar ya, putar ya. Ini ngomong-ngomong soal anjing, ternyata jendela pagar untuk anjing itu penting ya. Seorang pengguna akun media sosial Reddit menceritakan pengalamannya melihat tiga ekor anjing tetangga yang ingin selalu menengok keluar rumah melalui pagar. Pagar, jadi kasihan juga sih melihat anjing yang kesulitan saling menyapa temannya melalui pagar rumah. Pemerik akun tersebut kemudian terinspirasi untuk membuatkan jendela pagar, agar para anjing bisa saling menyapa, bahkan mengobrol tanpa harus kesulitan. Kalau tetanggaannya kayak gitu ya, tinggal pagarnya tuh dikasih lubang-lubang buat pala, buat ngintip, buat ngobrol, tapi dibuatnya menarik gitu kan. Tuh, lucu anjing-anjing semuanya dengan ketakutan, dianya juga di-happy, sama-sama, hai, hai, gitu kan. Ngirip ya, bubar, ya. Sama yang punya anjing, Paris Jilton? Sama yang pagarnya tadi. Oh, sama pagarnya. Canda-anaja, canda-anaja. Bumar pengen tahu dong, kalau beli cua-cua itu kalau dijual pasaran di Indonesia berapa sih harganya? Oh, belum ngomong. Kalau untuk harga sih sebenarnya relatif ya, tapi kalau di harga pasaran itu di luar sekitar di atas harga 3 juta sih, gitu. Berantakan tuh, maaf. Saya, maaf, saya lebar ke Dragon Ball. Oke, ini ada tayangan anak anjing, ini punya kebiasaan mandi sendiri sebelum tidur. Ternyata ini ada anak anjing juga, ya, namanya anak anjing golden retriever, yang dia tidak perlu dimandiin karena dia sendiri sudah jago mandi sendiri. Oh, nice. Oh, nice, mandiri sekali anjing ini. Oh, nganduk sendiri, mandi sendiri. Jadi makan juga pasti makan sendiri. Makan sendiri. Makan sendiri. Mandi, mandi sendiri. Bobo, bobo sendiri. Oh, langsung kemana tuh dia tuh? Andukan, andukan sendiri itu. Tidur lah, aduh lucunya. Oh, mandiri ya, kayak gitu. Ini sedang dibawa, nyala nggak? Kalau biasanya sih iya, pada dibawa ke pet shop ya, untuk di grooming, gitu kan. Cuman kalau untuk punya saya pribadi sih, saya grooming sendiri di rumah. Kalau... Bentar, bentar, ini pengaruh kacamata. Masa sih? Ini pun ngebahin, sih. Coba kok pake, Pak. Coba liat pak kacamata nakoknya, Pak. Dipake bapak ya, Pak. Wih, kerepin banget. Di Indonesia, di Indonesia ini ada komunitas Cihuahua nggak? Ada. Ada ya? Ada, ada. Ada komunitasnya Cihuahua Club of Indonesia. Lucu sekali ini anjingnya ya. Iya, kayaknya pengen main deh, Mas, di sana. Betul, di sana ada taman bermain untuk Cihuahua. Oh, ada ya? Namanya TBC. Taman bermain Cihuahua. Di sebelah sana, dia bawa aja untuk bermain. TBC-nya ada, ada. Ada, ada, Cihuahua. Dadah. Lucu banget ya. Silahkan, silahkan. Memang taman bermain Cihuahua itu memang kita baru buat ya. Pak Cik nggak ikutan main? Hai. Hei. Hei, handuk. Aku didat. Aku tetangga sebelah. Kenapa sih, Kak? Kok nggak ibu sing sekali kamu? Iya, aku bingung banget nih. Anjing aku hilang udah 12 hari. Anjing hilang 12 hari? Apa? Anjingnya mirip ini nggak? Halo. Halo, Ander. Kenapa nih, ada apa? Katanya anjingnya hilang, sudah 12 hari. Hah? 12 hari? Tidak, duduk dulu, duduk dulu. Ini, ini, ini jangan-jangan bisa jadi ini nih. Tapi kalau anjing ini kembali pulang. Jadi anjing ini berjalan selama 12 hari untuk kembali pulang. Nah, Alan James adalah seorang petani di Pentecoach, North Wales yang memiliki 15 onggok anjing. Jadi untuk membantunya bekerja. Oh iya, ekor ya. 15 ekor anjing. Untuk membantunya bekerja. Salah seekor anjing miliknya yang bernama Pero. Pero itu ternyata akan dihadiahkan ke pertanian di wilayah Cumbria untuk membantu di sana. Jadi dibawalah, ditransfer ke sana, ke Cumbria. Setelah ditinggalkan oleh si Alan, Pero ternyata memutuskan untuk kabur. Dia kabur berjalan sepanjang 368 km selama 12 hari untuk kembali pulang ke rumahnya Alan. 12 hari sejak berita kehilangan Pero, tiba-tiba saja keluarga Alan dikagetkan. Hah? Hah? Kaget. Ada anjing muncul di depan rumahnya. Anjingnya sangat dikenal sekali. Ih, itu kan si Pero. Ternyata Pero malah kembali ke rumahnya yang dulu. Ini yang tadi kita bahas ya di segmen sebelumnya. Ada kura-kura sama kelinci lomba lari. Gak bisa dong. Kira-kira siapa yang menang, Ayah Sengka, tau gak? Klinci dong. Kenapa kamu bisa bilang kelinci? Misalnya, lompatnya jauh. Oke, kalau gitu kita lihat apakah kelinci bisa mengalahkan. Kura-kura, ini dia tanyaannya. Ini kelinci tuh, lihat tuh kelinci. Cepat banget jalannya. Wah kok dia diem-diem ya kelinci-nya? Mungkin dia terpesona melihat si kura-kura tersebut. Wey, kelinci. Wey. Kudah diem sih? Kok? Eh. Malah kura-kura yang menang. Kelinci-nya. Kelinci-nya kenapa? Kelinci-nya kenapa? Kelinci-nya diem. Kelinci-nya diem. Malah kura-kura yang menang. Oh. Ada segitu ya. Ada segitu, ada segitu, ada segitu, ada segitu, ada segitu, ada segitu. Oke, ini ada yang mau kepo loh sama Sinka. Boleh nggak dia telepon kalau? Siapa? Siapa? Boleh nggak? Ya boleh, boleh. Oke. Halo. Halo. Oke, passwordnya? Paswortnya, passwordnya dulu. Passwortnya apa, Jandre? Cihua-huwa. Halo, gitu. Cihua-huwa. Oke. Bagus ya. Passwortnya ganti-ganti ya. Oke, silakan mau nanya apa nih sama Sinka? Aku fans beratnya Sinka nih. Namaku Diba. Diba? Ini aku kan ngefans banget nih, Teh sama Sinka. Makasih. Aku mau nanya boleh nggak? Mau nanya apa? Sinka kan ini masih mudah banget ya. Terus berprestasi juga. Terus mukanya Sinka tuh mulus banget. Aku iri banget sama mukanya. Nggak juga sih. Itu. Itu perawatan nih ya, Kak Sinka? Enggak sih. Ya biasa aja. Kayak cuma cuci muka gitu. Cuci muka. Kayak cuma cuci muka doang kok gitu. Ada tips-tips gak? Tips gak? Tips gak? Tips gak? Apa ya? Untuk menjaga. Padahal kan? Mukanya? Yang pasti. Yang pasti itu perawatannya sebetulnya gampang. Dari dalam aja, Mbak. Biasanya kalau sering makan buah yang sehat, makan-makan buah-buahan, itu otomatis kulit kita akan menjadi cemerlang. Buah apa Kak Sinka kalau boleh tahu? Apa ya? Kayak semangka, melon, gini. Iya siap-siap. Yang dia sehat. Oke makasih Sinka. Makasih Sinka buahnya jangan sendirian. Karena siapa coba? Sama, buah apa lu? Oke. Ini ada sahabat pagi nih mau tanya lagi nih. Coba ya kita lihat tayangannya. Ini dia. Hai. T.H.T. dan Mas Andre. Saya Bayu. Mau nanya dong, kapan sendal jepit itu ditemukan? Dan terima kasih. Sahabat pagi dulu pertanyaannya. 1.900, 2.000? 1.900? 1.900, oke. Nanti kita lihat jawabannya ya. 1.900an kayaknya sih, kalau 2.000 kayaknya enggak ya. Mungkin atau mungkin sebelum Masehi bisa jadi, sendal jepit batu kan. Siapa yang tahu, Nus. Nus ya hidung siapa ya. Sinka mau manung sama JKT48? Iya. Kapan? Nanti bentar lagi kan udah mau mulai. Oh yaudah siap-siap dulu kalau gitu, ntar ketinggalan. Yaudah deh, makasih ya Sinka ya. Sinka makasih banyak ya. Salam buat teman-teman JKT48. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Itu tip oi, oi. Oke deh, abis ini mungkin kita akan cari tahu ya, soal tahun berapa sendal jepit ditemukan. Dan kenapa sendal itu dijepit? Maaf loh, bubar enggak bisa ikut. Yalah, baguslah kalau begitu. Mudah-mudahan kamu enggak usah ikut terus ya. Oke, nanti kita baik lagi ya. Sahabat pagi jangan kemana-mana, tetap di pagi-pagi. Semangat. Semangat. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.